Nah berikutnya kalau yang suka sate kambing yang satu ini pas banget. Gunakan kambing berumur di bawah satu bulan. Sate kambing Pak Kromo di Bandung dijamin buat ketagihan. Kalau lagi mau makan sate kambing saat di Bandung Jawa Barat bisa coba yang satu ini. Sate Pak Kromo. Dirisan dadu sate yang besar dan daging empuk menjadi kelebihan sate di kawasan pasir Kaliki Kota Bandung ini. Dengan pengolahan sempurna dan bumbu tepat membuat sate kambing hampir tak berbau. Rahasianya pada kambing pilihan yang disajikan supaya menghasilkan daging terbaik. Yaitu usianya tidak boleh melebih satu tahun. Sehingga daging terasa empuk saat dikunyah. Kalau untuk si rasanya sate itu benar-benar empuk banget gitu. Entah itu dagingnya, daging kambing muda mungkin kali ya. Makanya pas digigit itu beda dari tempat lain. Pas saya nyoba kesini rasanya emang benar-benar enak banget. Terus pas digigit tuh enak gitu, lembut gitu. Pas digigit tuh untuk si satenya. Di sate Pak Kromo ada dua pilihan sate kambing. Sate kambing polos dan sate kambing slip lemak yang tersaji di atas hot plant. Kalau mau gulai sum-sum ataupun sop sum-sum kambing juga ada. Dibuat dengan resep turun-temurun dengan bumbu kaya rembah. Bikin kuahnya segar, gurih, aromanya mantap menggoda. Paling pas disantap selagi panas. Pertama kita memang bahan-bahan yang kita gunakan itu pilihan kambing muda jelas. Jadi kita pilih yang betul-betul cocok dengan sate kita. Yang kedua kita tidak semua bagian dari kambing itu kita jadikan sate. Jadi kita hanya pakai bagian tertentu saja. Soal harga nggak perlu khawatir. Makan di Pak Kromo dijamin hemat di kantong. Seporsi sate kambing slip lemak dibanderol 45 ribu rupiah. Yang tanpa lemak 40 ribu rupiah. Sementara gulai sum-sum kambing seporsi dibanderol 4 ribu rupiah. Jimmy Martino melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!